Oke kan, berjumpa lagi dengan saya Josh Gandos Kali ini saya akan membuktikan kehebatan seperti lakonikan Pengen ngechat, gak pake ribet, hasilnya mantep Oke kan, kali ini saya menggunakan chat Nippon Dukogun ya Dan menggunakan chat primer Dukogun juga Dan saya menggunakan thinner andalan saya, thinner HG Buat chat semprot gun Keistimewaan spray gun ini, gak pake selangkan ya Gak pake kompresor Kali ini saya mengechat pintu atau chat ulang pintu kan Sebelum saya mengechatnya, saya tutup dulu bagian-bagian yang perlu saya tutupkan Biar chat gak kemana-mana, pembersihannya pun mudah kan Sebelum pengechatan, saya melakukan pengamplasan terlebih dahulu kan Dan melakukan pul dempul kan, bagian-bagian yang perlu di dempul Nah seperti ini kan, setelah dempul kering Lalu kita lakukan pekerjaan mengamplasan terlebih dahulu kan, saya menggunakan chat Nippon Dukogun ya Kali ini saya bukan menggurui atau mengajari Hanya berbagi pengalaman gun, semoga bermanfaat Yang terpenting dalam proses pengecatan ini guys Takaran chatnya, 1 kaleng itu dibagi 4 guys, jadi 1 per 4 Nah saya lebih mudahnya ini menggunakan takaran guys Nah, gini guys pengisiannya Dan tiner HG itu dari bibir atas itu kira-kira 2 cm Itu pas pengenceran cat menggunakan tiner Kita aduk-adukkan ya Sampai ratakan Setelah tiner rata Baru kita menggunakan saringan Menggunakan kain Kali ini saya menggunakan kain bal yang biasa bisa dibeli di toko material gun Kainnya juga gilong gun Fungsi saringan ini Nanti dalam proses pengecatannya Nggak akan timbul pintik-pintik gun Tapi kalau tidak kita saring, langsung kita tuang di tempatnya Nanti hasil semprotannya itu keluar pintik-pintik gun Nah, ini berbagi pengalaman kan ya Bukan mengurui Oke kan Setelah Kita saring Kita pasang perangkat Sepertanya Kali ini saya melakukan pengecatan dasar dulu kan Nah, ini setelah proses penembulan Pengalaman Lalu kita semprot dengan cat primer kan ya Merek Nippon juga Nah, seperti ini kan Ini bisa kita atur Kita tarik ke bawah Ke samping Dan bisa titik 0 kan ya Atau fokus Kita ulang-ulang kan Tiga kali Setipis-tipis kan ya Sampai agak menutup Kita Nah, ini hasilnya kan Sikit menutup Nanti 15 menit Kita ulang lagi kan Keunggulan thinner HG ini 15 menit Sudah Kering ya Setelah kering Kita lakukan Proses pengamplasan Menggunakan cat duko 100 kan ya Menggunakan air kan Biar hasilnya halus Dan rapi kan Setelah halus Kita lakukan proses Pengecatan Yang pertama kan ya Lalu kita amplas lagi Kita lakukan proses Pengecatan Kedua Sampai ketiga Setelah itu Kita finishing Dengan cat Finish kan ya Nah, ini kan Hasilnya Josgan 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 Tidak kalah Dengan cat Semprot Pakai Kompresor Oke kan Selamat mencoba Sampai jumpa Dan sampai Bertemu lagi Dengan saya Josgan Underskan Selamat mencoba Sampai jumpa Terima kasih.